Intro Selamat datang di AAR Otomotif Channel Dalam video kali ini gue akan mereview sebuah SUV baru dari Hyundai Ini merupakan Hyundai Cerita Belakangan ini Hyundai sedang melakukan perubahan yang sangat drastis kepada unit-unit yang diproduksi oleh Hyundai Terutama Hyundai mulai memproduksi Hyundai kereta ini di pabriknya yang baru di Indonesia Dan Hyundai Cerita ini merupakan sebuah mobil pertama yang diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia Mobil ini pertama kali dipublish ke publik Itu pertama kali di Gias 2021 pada saat itu Dan tahun 2022 mobil ini baru mulai diproduksi secara massal Nah secara desain mobil ini tampak lebih agresif dan futuristik Mengingat banyak sekali fitur-fitur yang kita dapatkan di mobil ini Yang pasti kita akan mendapat semua kelampuannya menggunakan LED Namun sayang sekali hanya lampu seinnya yang masih halogen Mobil ini sebenarnya merupakan saudara gembar dari Kia Sonet Di bawahnya sini ini merupakan ada diffuser yang ada garis merahnya yang menampilkan tampilan yang sangat sporty Mengingat ini memang sebuah crossover Untuk yang kita review ini merupakan tipe tertinggi namun belum yang termahal Kenapa gue bilang begitu? Karena ini merupakan tipe prime dengan singleton Yang termahal itu ada tipe prime yang dual tone Untuk informasi saat ini gue lagi ada di Hyundai Cimanggis Tag lokasinya gue taruh di bawah video ini Dan kalau kalian kedar nanya-nanya Kalau kalian mau konsultasi tentang mobil-mobil Hyundai Silahkan kontak nomor bawah sini Kalau kelewat ya kalian lihat aja di deskripsi itu lebih lama tampilnya Mobil ini diproduksi oleh Hyundai untuk mengisi kelas crossover Untuk menyaingi mobil seperti HR-V, CHR, dan Kia Sonet juga Walaupun dia saudara gembarnya Ya Hyundai Cirena ini mengusung mesin 1500cc tanpa turbo, tanpa apapun itu Dia masih normally aspirated Dan dengan mesin 1500cc itu Mobil ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 115 PS di RPM 6000an Dan torsi maksimal di 144 Nm di RPM 4000an Kemudian untuk sistem keamanannya Mobil ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup lengkap Nah ini merupakan tampilan samping dari Hyundai Cerita Gue yang paling suka dengan mobil-mobil crossover seperti ini Itu adalah over fender tipis yang berwarna hitam doff Dan ini ada hiasan silver di bawahnya Sayangnya ini sepertinya bukan seperti over fender ya Karena dia tidak over sama sekali Tapi tampilannya sih menjadi lebih keren Kalau seperti ini Kemudian karena ini warnanya singletone Jadi atapnya memang masih sewarna dengan bodinya Tapi pilarnya sini itu dia berwarna hitam Nah di atas kaca ini dia ada warna silver-silveran sampai dengan ke belakangnya Dan memang sudah dilengkapi dengan rail roof Cuma ini hanya hiasan karena disitunya ada tulisan tidak untuk muatan Kemudian handle-nya itu dia berwarna chrome Dan ini ada smart key-nya Jadi kalau kita masuk tidak perlu pencet-pencet remote Kita tinggal pencet ini saja Langsung kebuka asalkan kita mengantongi kuncinya Ini sepion yang sewarna bodi dengan ada lampu sen berteknologi LED di sepionnya Kemudian untuk velgnya mobil ini menggunakan velg two-tone Dengan profil ban 2, 1,5 per 60, ring 17 Ya mobil ini menggunakan velg berukuran ring 17 Dan yang menjadi penarik perhatian menurut gue itu Mobil ini diproduksi di Indonesia Namun masih menggunakan ban bermerek Kumho Itu merek dari Korea sendiri Nah ini merupakan tampilan belakang dari Hyundai Cereta Dan menurut gue tampilan belakangnya itu berbeda nuansa seperti tampilan depannya Kalau tampilan depannya itu lebih futuristik, lebih agresif Dan tampilan belakangnya ini menurut gue lebih cute Lebih kira dengan lekukan-lekukan yang membuat tampilannya menjadi lebih cute saja gitu ya Dan lampu-lampuannya ini sudah terpisah antara lampu senja dan lampu rem Kemudian lampu mundur semuanya sudah dilengkapi dengan teknologi LED Kemudian ini ada tulisan cereta seperti mobil-mobil Luxury Land Cruiser Dia ada tulisan cereta di bawah sini Kemudian bawahnya ini ada over fender yang cukup menarik dengan garis merah Ini membuat tampilannya lebih gagah ya dengan tampilan over fendernya Dan ini ada lubang-lubangan palsu Tapi ini bisa menarik perhatian di tampilan belakangnya Kemudian tidak lupa belakangnya juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur Dan wiper yang bisa berputar 180 derajat Kemudian surprisingly kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan defogger Dan spoiler yang dia ada clear black piano di ujung-ujungnya sini Membuat tampilannya lebih keren Dan ada lampu rem di spoilernya Kemudian antena sudah syakvin Dan kita buka bagasinya Ya mengingat ini sebuah crossover Jadi dia hanya dua row saja Row belakangnya kosong dan menjadikan ruang yang cukup besar Untuk kita naruh koper berukung besar Kalau misalnya bagasinya ini kurang besar Kalian bisa melipat bangku tengah dan itu bisa hampir rata lantai Walaupun dia agak nanjak sedikit gitu ya Tapi so far bisa memperluas bagasinya Kemudian yang gue agak bingung di belakang ini Kan dia cuma dua row dan belakang ini hanya bagasi Namun ada sesuatu yang menarik Dia ada sebuah power outlet 12V di belakangnya sini Mungkin buat naruh-naruh handphone Yang ngecas handphone di belakang gitu ya Kemudian Kalau lantainya ini kita buka Itu dia ada ban serep yang full size Namun dia masih menggunakan velg kaleng Dan di kanan kirinya ini Dia ada tempat penyimpanan kecil Ya lumayan lah buat kita nyimpan-nyimpan sesuatu ya Dan sampai dengan ke bagasinya Dia sudah dilengkapi dengan speaker Bose Nah kalau berbicara dimensi Mobil ini memiliki panjang sekitar 4,3 meter Kemudian lebarnya sekitar 1,7 meter Dan tingginya itu sekitar 1,6 meter Apa kebalik ya Pokoknya tingginya 1,6 meter Mobil ini memiliki jarak sumbur roda itu 2,6 meter Dan ground clearance yang lebih rendah sebenarnya Ini ground clear nya sekitar 200 mm Ini kita duduk di belakang dari Hyundai Cereta Dan ini bangku depan ini tadi udah gue setting Sesuai dengan posisi gue berkendara Dan tinggi gue sekitar 175 cm Dan menyisakan lightroom yang sangat luas Dan headroom yang Kalau headroom sih agak tipis ya Di atas kepala ini dia ada panoramic roof Yang panjang dari depan sampai dengan ke belakang Yang tapi ini di skat 2 ya Yang depan ini sunroof dia bisa dibuka Nuansa di dalam Hyundai Cereta ini Dia berwarna hitam dan Surprising line nya joknya semuanya Itu sudah dilengkapi dengan kulit Posisi duduknya cukup nyaman Kemudian di tengah sini ada armrest Yang dia tengahnya itu ada cup holder 2 biji Di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik Untuk 3 penumpang di belakangnya Di belakang sini kita dapat fasilitas AC dari konsol box tengah sini Dan juga ada USB slot 1 biji Di bawah sini dan ada tempat penyimpanan handphone nya Jadi kita kalau mau ngecas sambil ditaruh sini itu Sangat mudah sekali Nah kalau di belakang sini diisi 3 orang Itu akan rebutan Casan di tengah sini Makanya itu makanya di belakang tadi ada Power outlet untuk Nambahin casan di belakang sini Kemudian ini ada tempat penyimpanan Dan tempat Cup holder 2 biji Di belakang sini Kemudian door panelnya dia menggunakan bahan keras Menurut gue agak kurang gimana gitu ya Namun yang bersentuhan dengan tangan kita Itu dia ada semacam kulitnya gitu Dan ada jejeten asli Walaupun dia nggak begitu empuk ya Dia agak keras gitu Tapi ya lumayan lah Kemudian disini ada speaker Yang dilengkapi emblem Bos Biasanya kan speaker-speaker itu agak kebawahannya Kalau di Hyundai Cerita S ini Itu dia di tengah door panelnya situ Nah gue ini duduk di depan Hyundai Cerita Dan yang pertama kali gue lihat itu adalah Bentuk setirnya Dan bentuk Pursnelingnya Oke kita bahas satu persatu Mobil ini memang menggunakan Bahan dashboard yang keras ya Tapi disini ada jahitan palsu Menurut gue kurang Dan ada airbag di Penumpang depan dan pengemudinya Kemudian dari sisi tempat penyimpanan Itu ada disini yang lumayan besar Dan ada di konsol box ini Pursingnya mobil ini Itu sudah dilengkapi dengan air purifier Di konsol box ini Jadi tutup konsol box ini Dia tuh ada air purifiernya Jadi fitur-fiturnya di Hyundai Cerita ini Cukup banyak Dan sangat menarik sekali menurut gue ya Kita bahas lagi apa yang kita dapatkan di depan sini Oke kalau gue melihat panel AC-nya Yang kanan-girinya itu mirip sekali Seperti Kia Sonet Enter 10 tengah itu menurut gue sangat menarik Karena dilapisi dengan panel clear black piano Dan yang paling gue suka itu Konsol AC-nya Dia masih menggunakan tombol-tombol yang fisik Artinya tidak touchscreen Dan masih ada footer-footerannya Walaupun AC-nya ini masih Dia sudah dilengkapi dengan climate control Kemudian head unitnya ini Dia sudah dilengkapi dengan layar LCD Itu merupakan standar mobil ini sekarang Dan pencet-pencetannya pun dia masih fisik Dan ini membuat gue lebih suka lagi Kalau dengan mobil ini Dan ke bawah itu kita dapat USB slot 2 biji Yang satu untuk connect ke head unit Yang satu lagi untuk kita ngecas handphone Kemudian di antara 2 port USB itu ada power outletnya Dan ada wireless charging di depannya sini Kalau di belakang yang isinya 3 orang itu cuma dapat 1 slot USB Kalau di depan sini Yang isinya cuma 2 orang dapat banyak sekali Kemungkinan-kemungkinan kita buat ngecas handphone Dan lari ke belakang yang gue bilang tadi Ini fast nailing-nya membuat perhatian gue langsung tertuju ke fast nailing-nya Karena dia bentuknya seperti was yang ada di pesawat Jadi bentuknya tuh keren ya Dan di kanan-kirinya itu dia clear black piano warnanya Dan cuma seperti Kia Sonnet Di India cerita ini tempat duduknya itu sudah dilengkapi dengan pendingin tempat duduk Jadi kalau cuaca panas biar kita nggak keringetan Kita bisa aktifin kanan-kirinya ini terpisah Jadi kanan bisa didukin bisa nggak Dan sebelah kiri juga sama terpisah Kemudian ke belakang itu ada cup holder 2 biji Yang di bawahnya itu ada ambient light-nya warna biru Dan ambient light-nya itu bukan cuma ada di cup holder-nya Tapi ada di garis ini nih Dia ada ambient light-nya warna biru juga Di sini ada mode berkendara Kita bisa ganti mode berkendara Dan itu pun merubah tampilan instrument cluster yang full digital ini Seperti yang kita inginkan Contohnya kita mau mode sport, mode eco, dan mode lainnya itu Pasti akan mempengaruhi dari instrument cluster yang di sini Kemudian ada electric parking brake dan auto hold-nya juga di situ Dengan fitur yang begitu banyak di mobil ini Sayang sekali mobil ini untuk settingan bangkunya itu masih sangat manual Dan tapi walaupun manual dia sudah lengkap Karena sudah dilengkapi dengan high adjuster Jadi sudah cukup baik Kemudian instrument cluster-nya seperti gue bilang tadi Dia sudah full digital dan tampilannya itu bisa kita rubah-rubah Sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih Kemudian setirnya Dia menggunakan bahan empuk dan ada jahitan asli di dalamnya Dan bentuknya ini menurut gue sangat unik ya Bentuknya nggak biasanya kan kalau mobil itu T ya Kalau ini dia cuma segaris gitu Tapi ada bentuk-bentuk uniknya Dan ada hiasan silver-silveran Kemudian dia sudah dilengkapi dengan tombol-tombolan di kanan-kirinya Tidak lupa juga ada pedal shift Ada wiper dan juga pengatur lampu Dan surfacing line-nya lagi Lampunya sudah dilengkapi dengan mode auto Kemudian kita cek untuk setirnya Setirnya cukup lengkap Dia sudah tilt dan sudah teleskopik Jadi kita berkendara mobil ini bisa ergonomis Kemudian kita lari ke kanan Itu ada panel AC yang sama seperti sonet Dan juga ada start-top engine button Dan stability control aktifasi Kita ke kanan lagi ke door panel Dia masih menggunakan bahan keras Seperti di belakang tadi Dan ada speaker Bose di tengah-tengah sini Sama seperti di belakang Dan memiliki cup holder 2 biji Dan buat tempat nyimpen apapun itu disini bisa Dan seperti yang gue bilang Walaupun dia menggunakan bahan keras di door panelnya Tapi yang terkena tangan kita itu Kanan-kiri konsol box Dan di armrest sebelah di door panelnya sini Dia menggunakan bahan kulit Terus kemudian di atas ada sunroof Dengan ada pencetanya disini Dan ini lampu-lampuannya dia sudah menggunakan LED Dan ini ada tombol SOS dan Ini apa nih? Pokoknya itulah Tapi yang gue agak aneh disini Itu ada tongolan 2 biji Ini merupakan sebuah speaker tambahan Dan selain ada twitternya di ujung pindahnya sini Dia juga ada speaker kecil di atas sini Sebenarnya menurut gue agak aneh ya Karena dia agak nongol Kalau dia nggak nongol Itu akan lebih baik menurut gue ya Dan sepian tengah yang Daineknya dia masih manual Kemudian sun visor yang ada Kacanya di sun visor Dan ada penutupnya Tapi sekarang itu Banyak kan kerasnya Kalau dulu Agak bukuan gitu Kalau sekarang Bahannya keras Itu tadi review kami Tentang Hyundai Cereta ini Menurut kami Mobil ini tampil lebih Lebih futuristik dan agresif Ketimbang mobil-mobil Di kelasnya Mobil ini memang memiliki fitur-fitur yang Cukup banyak dan lengkap juga Oke Mobil ini memang dikeluarkan dengan rentan harga 270 jutaan Sampai dengan hampir 400 jutaan Hyundai Cereta ini juga merupakan mobil Hyundai Yang pertama kali diproduksi di Pabrik Hyundai yang Indonesia Sehingga komponen lokalnya mungkin lebih banyak kali ya Sementara gitu dulu Jangan lupa gue ingetin lagi untuk like, komen Dan share sama video kami ke sosial media anda Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian terinformasi tentang Video-video kami yang terbaru Bersama gue Anwar Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya affairs سampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.